Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di pertemuan hari ini kita akan belajar tentang aspek manajemen berbeda. Manajemen ini bertujuan untuk melapakui apakah pembangunan dan implementasi bisnis ini dapat dilancarkan, dilancarkan, dikendalikan, sehingga bisnis ini bisa dapat dinyatakan layar atau sebaliknya. Nah, manajemen ini adalah sebuah penggambaran mengenai pengorganisasian pihak-pihak yang terlibat dalam usaha, termasuk di dalamnya ada job deskripsinya apa, tanggung jawabnya, serta kontribusi masing-masing pihak, itu apa saja dalam mencapai tujuan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang perlu diperhatikan dalam aspek manajemen adalah kemampuan masing-masing pihak dalam menjalankan atau mengikuti alur sesuai dengan kontribusi masing-masing yang harus disumbangkan untuk mencapai tujuan. Nah, visi manajemen sendiri ada perencanaan, pengorganisasian, accounting, dan controlling. Fisi perencanaan adalah menyangkut supaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang, dan penentuan strategi serta taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi atau bisnis tersebut. Jadi, di sini nanti teman-teman jelaskan tentang tujuan sama target bisnisnya apa, menemuskan strateginya untuk mencapai tujuan itu seperti apa, sumber daya yang diperlukan itu apa saja, dan standar atau indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan atau target bisnis itu apa. Lalu yang kedua ada posisi perorganisasian. Di sini adalah menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan desain, dalam sebuah struktur yang tepat dan tangguh, dan memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif, efisien, guna mencapai tujuan organisasi. Dan ini meliputi, mengalokasiakan tadi sumber daya itu, merumuskan dan menerapkan tugas dan prosedur yang diperlukan. Lalu menentukan struktur organisasi yang tepat, kegiatan perekrutan, penyaksian pelatihan, pengembangan, sampai penempatan pada posisi yang tepat. Jadi di fungsi perorganisasian nanti, ini teman-teman lebih menjelaskan tentang struktur organisasinya nanti seperti apa, kegiatan perekrutannya nanti seperti apa, di bulan berapa pelatihannya nanti seperti apa, pengembangannya juga nanti seperti apa. Dan tugas, job deskripsi, prosedur yang diperlukan itu apa saja. Lalu yang ketiga ada fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan atau implementasi program ini dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya. Berarti di sini lebih meliputi tentang pengimplementasian, proses kepemimpinan, peminatan, pemberian motivasi, pemberian tugas, dan penjelasan rutin kepada semua karyawan serta menjelaskan kebijakan yang ditapkan. Jadi di sini mungkin teman-teman akan menjelaskan proses untuk kepemimpinannya atau peminatan sama pemberian motivasinya itu seperti apa. Kalau misalnya dalam contoh sehari-hari, misal setiap pagi nanti akan diadakan yang namanya briefing tiap pagi dengan artian kita harus tahu bad news sama good news dalam sebuah bisnis. Jadi apa yang harus kita lakukan pagi hari itu dan lain-lain. Atau semisal kalian sudah jelaskan waktu untuk latihannya itu di bulan berapa, lalu habis itu implementasinya di bulan berapa, dan lain-lain. Ada fungsi controlling atau pengawasan dan pengendalian. Di sini adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Di sini meliputi mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target itu sudah sesuai nggak sih sama indikator yang telah ditetapkan, lalu juga mengambil langkah klarifikasi dari koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan, dan juga memberikan alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan tujuan dan target bisnis. Contohnya di sini berarti nanti kalian bisa menjelaskan cara mengevaluasi keberhasilan kalian itu mau yang seperti apa, indikatornya seperti apa, dan langkah-langkah yang harus kalian lakukan ketika misalnya nanti ada problem itu seperti apa, SOP-nya seperti apa. Nah, itu adalah nanti kalian jelaskan di fungsi pengawasan dan pengendalian. Ini adalah salah satu cara dalam memperoleh tenaga kerja seperti memasang iklan, menghubungi teman-teman kerja, menggunakan jasa karyawan, lembaga pendidikan, lamaran yang masuk secara kebetulan, dan menghubungi organisasi buruh. Ini nanti juga teman-teman jelaskan ya, gimana cara kalian mendapatkan kerja dalam bisnis kalian. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang manajemen proyek. Di sini adalah manajemen proyek, yaitu usaha merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasi, dan mengontrol kegiatan-kegiatan dalam proyek sehingga sesuai dengan jadwal dan anggaran yang ditetapkan. Karakteristik dari manajemen proyek sendiri, ini berorientasi pada tujuan, ada batas waktunya, ada keunikannya, ada perubahan berencanaan, ada pemantapan diri, dan multidisiplin. Ini tahapan-tahapan dalam manajemen proyek. Ada perencanaan yang pertama, yaitu menetapkan tujuan kalian, definisi proyek kalian, mencantumkan langkah utama, jadwal utama penyelesaian, analisis biaya, dan urayan mengenai sumber daya yang dibutuhkan. Lalu setelah itu ada penjabalan, di sini adalah mengembangkan hubungan setiap aktivitas, menggambarkan hubungan setiap aktivitas, dan mengidentifikasi hubungan prioritas. Jadi kalau misalnya masih ingat pelajaran di manajemen operasi, ada manajemen proyek, nah itu hampir sama seperti itu. Jadi kita bikin yang namanya penjatuhan di sini adalah mengembangkan hubungan setiap aktivitas-aktivitas dalam proyek itu, serta memperkirakan waktu dan biaya yang realistis. Lalu yang ketinggalan adalah pengawasan. Nah ini ada beberapa alat manajemen proyek, gancar, port, sama CPM. Jadi ini teman-teman kalau misalnya lupa, bisa buka lagi materinya di manajemen proyek, di manajemen operasi ya. Nah gancar sendiri ini adalah grafik ya. Dalam pembuatan jadwal untuk masing-masing aktivitas dalam proyek. Jadi di sini terlihat, kalau di sini planning itu di bulan berapa sampai bulan berapa, research, design, implementation, sampai follow-up-nya itu kapan. Nah ini nanti teman-teman jelaskan di laporan kalian. Jadi untuk gancar-nya, task name-nya di sini, perencanaan kalian itu di bulan berapa, research kalian nanti di bulan berapa, desainnya, implementasi, sampai follow-up-nya itu di bulan berapa. Nah ini dijelaskan di aspek manajemen. Nah itu yang kedua ada port dan CPM. Nah port dan CPM ini itu digunakan untuk menanggulangi kelemahan dari gancar tadi, karena gancar itu terlalu simpel dan dia kurang mengekspos untuk proyek-proyek yang besar. Nah port sama CPM ini itu mampu merencanakan proyek yang lebih kompleks dan penjualannya yang praktis dan efisien. Di sini juga kita bisa tahu dapat mengeksimasi juga penyelesaian proyeknya itu kapan. CPM itu bisa menekankan faktor biaya karena kita mencari jalur kritisnya, sedangkan port adalah pada waktunya, karena kita belajar ada tiga estimasi waktu, yaitu optimis, pesimis, dan juga ada juga yang namanya realistik waktu. Nah nanti dalam teknik port ini ada tiga dasar penting yang kalian bisa gunakan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Jadi nanti teman-teman boleh digambar dalam bentuk port sama CPM ini, waktunya berapa bulan, prosesnya juga nggak masalah. Jadi kalian bisa pakai port sama CPM, atau misalnya kalian bisa pakai gancar. Oke, nah X adalah jenis pekerjaan. Nah ini nanti studi kelayakan ini tidak dilakukan analisis jabatan yang terinci, tapi cukup membandingkan dengan sistem yang telah ada. Hasil dari aktivitas tersebut adalah job description dan job specification untuk setiap pekerjaannya. Jadi nanti teman-teman jelaskan. Misal pekerja kalian ada lima, nah itu kelima-limanya itu dijelaskan job description-nya apa, job specification-nya apa, gitu. Nah ini perbedaan antara job description dan description. Kalau description itu lebih mengidentifikasi jabatannya mereka itu apa, ringkasan jabatannya apa, tugas yang harus dilakukan itu apa, gitu. Jadi lebih menjelaskan tentang pekerjaannya apa. Tapi kalau job specification ini lebih menjelaskan tentang keahlian khususnya, persyaratan fisiknya, pengalamannya, dan pendidikan formalnya. Misal job description-nya adalah, identifikasi jabatannya adalah manager proyek. Berarti job specification-nya di sini harus punya keahlian khusus yang punya sertifikasi manajemen proyek, misal kayak gitu. Atau punya spesifikasi keahlian khusus dalam menggunakan Microsoft Project. Contoh seperti itu. Nah ini nanti teman-teman juga jelaskan. Lalu yang selanjutnya adalah struktur organisasi. Nah di sini adalah dijelaskan juga bentuk organisasi kalian nanti seperti apa. Di sini ada organisasi baris ya. Jadi ini ada contohnya pengawas pelaksana. Lalu di sini di bawahnya ada supervisor A, B, C, sampai pekerja pelaksana. Nah atau struktur fungsional bisa dibuat dengan general manager, pemasarannya siapa, produksi penjualan personalnya, akuntingnya siapa. Nah ini contoh organisasi garis dan staff gitu. Di sini ada manager kantornya, di sini ada staffnya, dan di sini langsung dilanjutkan dengan organisasi garis dan staffnya. Nah ini adalah gabungannya, dan ini adalah organisasi med. Nah nanti teman-teman pilih salah satu dari ini mau dibentuk dalam bentuk untuk struktur organisasi kalian, masalah biasanya paling sering yang dipakai adalah struktur ini. Oke, itu tentang aspek managuman. Kita selanjutnya nanti as part juridis ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!